Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Baris Krim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dan Stakeholder terkait mengungkap kasus peredaran barang ilegal Sementara itu Polda Kalsal mengungkap keberhasilan Direkturat Tres Narkoba dalam mengamankan 50 kg sabu Informasi selengkapnya kami rangkum dalam kilas presisi Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan Youtube TV Radio Polri Serta channel siaran digital teresterial 34 UHF Saya Biblia Tamara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi Baris Krim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dan Stakeholder terkait mengungkap kasus peredaran barang ilegal Yang digelar di tempat penimbunan barang belia dan cukai Cikara Utara, Coba Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan, Sulky Fli Hasan Tidak pingin oleh kabar eskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada Beserta jajaran para eskrim Polri dan Stakeholder lainnya Menteri Perdagangan RI Zulky Fli Hasan menyebutkan Barang hasil pengungkapan tim gabungan ini bernilai 4,7 miliar rupiah Kedepannya Polri dan Kementerian Perdagangan beserta Stakeholder terkait Akan terus melaksanakan pengungkapan barang ilegal guna menyambut Indonesia Emas tahun 2045 Polri Kalimantan Selatan mengungkap keberhasilan direk balapres narkoba Dalam mengamankan 50 kg sabuk, 15.671 putir ekstasi Serta 173,07 gram serbuk ekstasi Selain barang bukti narkoba, petugas juga berhasil menangkap 2 orang tersangka Yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba tersebut Pengungkapan ini berasal dari 2 kasus yang berbeda Kasus pertama dengan tersangka berinisial WOM 31 tahun Petugas berhasil mengamankan 19,7 kg sabuk dan 10.839 putir ekstasi Serta 159,16 gram serbuk ekstasi Di 2 lokasi berbeda, di kota Bajan Masin Dengan modus operandi dikemas dalam bungkusan teh Cina Dan dimasukkan ke dalam kopak Sementara pada kasus kedua, dengan tersangka Ay, 39 tahun, yang merupakan residivis kasus pencurian kabel listrik Terutiamankan barang bukti narkotika Cina Sabu Seberat 29,9 kg 4.830 putir ekstasi Dan 13,91 gram serbuk ekstasi Di lokasi kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Polres Pamekasan dan Polres Sumenap Jawa Timur Menggelar latihan bersama tentang teknik pengendalian massa atau dalmas Di lapangan apel Polres setempat Latihan ini dilakukan dalam rangka persiapan Dalam melakukan pengamanan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Latihan bersama antara Polres Pamekasan dengan Polres Sumenap ini Untuk peningkatkan keterampilan pengendalian massa Meliputi teknik penggunaan peralatan dalmas Seperti formasi dorom dan berlindung Hingga simulasi penanganan kerusua Personel yang dilibatkan pada latihan bersama itu Terdiri dari personel pengendalian massa Dari Polres Pamekasan dan Polres Sumenap Serta polisi wanita dari kedua institusi tersebut Tujuan dilakukannya pelatihan dalmas ini Untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Antara kelompok kepentingan saat pelaksanaan pemungutan suara Terima kasih telah menonton!